Dalam melakukan pembenahan baik di sektor pembangunan maupun pelayanan publik, Kelurahan Patikidul dianugerai masyarakat yang paham pentingnya menjaga kondisi lingkungan sehingga Kelurahan Patikidul disoroti terkait penilaian Adipura Kelurahan Patikidul sudah merealisasikan pembangunan secara bertahap dan mempunyai masyarakat yang berintegritas Lantaran peran serta Kelurahan Patikidul yang aktif mengakomodir beragam persoalan di tengah masyarakat dengan merundingkan di balai desa Kelurahan Patikidul Kendati demikian, kemunculan kebijakan pada tahun 2017 yang mana Kelurahan akan menginduk pada kejamatan memberikan dampak pihak Kelurahan tidak begitu leluasa memperakarsai pemberkatan program kerja di Dukuh-Dukuh Selamat Kepala Kantor Kelurahan Patikidul mengatakan Pada tahun 2017, Kelurahan tidak termasuk dalam SKPD Namun tidak sedikitpun menyerutkan upaya yang dilakukan Kelurahan Patikidul untuk menjembatani hak-hak masyarakat melalui koordinasi secara baik Untuk saat ini memang banyak yang ada di desa ini memang Kemudian memang wacananya dari warga walaupun buion ini Ini memang kalau begitu ya kita kembali jadi desa lagi tapi kan tidak bisa begitu Ini dulu kan wacananya Kabupaten Patikidul ini kan Kelurahannya ini justru ditambah dulu itu wacananya Tapi sekarang ini memang apa itu Apa peran desa ini diperkuat namun peran Kelurahan ini agak malah justru dikurangi Karena sekarang ini nanti tahun 2017 kan Kelurahan tidak SKPD Kalau 2014, 2016, sampai 2016 ini kan SKPD sendiri Tapi nanti 2017 Kelurahan sudah tidak SKPD yang kita menghidup di Kecamatan Kalau yang di desa Matika, Kak Kelurahan Patikidul ini berapa? Ini kalau Kelurahan Patikidul ini ada lima dukuh Kalau istilahnya ya lima kampung lah Kelurahan Patikidul Seiring berbagai kebijakan pemerintah yang baru bergulir Saat ini Kelurahan Patikidul berpotensi menambah poin tambahan dalam penilaian Adipura Pada tahun ini, Kabupaten Pati meraih predikat Adipura Buwana Yang mana hampir setara dengan Adipura Kencana yang diperuntukkan bagi kota terbersih Lantas eksistensi Kelurahan Patikidul yang tidak jauh dari hingar-bingar kota Pati Memudahkan Kabupaten Pati dalam meraih predikat itu kembali Bahkan bisa mendapat Adipura Kencana Selamat Kepala Kantor Kelurahan Patikidul mengatakan Sesuai dengan kriteria penilaian Adipura Masyarakat Kelurahan Patikidul juga benar-benar menjaga kondisi kebersihan lingkungan Kita itu dapatnya ya dari itu, dari memang sudah diplot Kelurahan Patikidul dapat sekian Artinya pihak Kelurahan tidak menetorkan atau bagaimana? Ya, kita dulu ya, kita dulu memang buat program Ini untuk ini, 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 ini Tapi kita sudah dibatasi Kalau kita tidak dibatasi, kita buat program yang misalnya bangunan Karena di Kelurahan ini kebanyakan langsung ditangani PU Kita hanya mengajukan usulan lewat Musrembang Di samping Musrembang itu juga kita lobby lah Mungkin kita pendekatan dengan tokoh masyarakat yang punya kenalan, punya orang-orang Yang itu kan bisa mengupayakan, mengupayakan Entah dari dana apapun, ini demi kelurahan Demi apa itu jalan yang ada di lingkungannya Ya, kedepannya Ini kan kami setiap rapat ini kan Walaupun sudah baik Kedepannya ini Paling tidak ini Karena kedepannya ini kita sudah tidak SKPD Jadi tolong nanti kedepannya Bangunan-bangunan ini Mulai pembangunan yang sudah cukup rapi Ini pemeliharaannya juga di tata sedemikian rapi Karena pada kekatnya kan membangun itu mudah Tapi kalau pemelihara kan yang sulit gitu Ini pembangunan yang sudah berjalan ini Supaya nanti pemeliharaannya bisa terus rutin di Panto Sehingga tidak ada lagi jalan-jalan yang kalah dengan yang ada di desa Karena ini kita juga mendukung Adipura Ini kebetulan mas ini sebelum saya sampai akhiri Ini kebetulan Pati Kidul ini sekarang jadi titik Panto Adipura Ini ada di RT-nya RT-nya Pak Harto Ini jadi titik Panto Adipura Memang di situ kami jadikan sentra Kalau ada kunjungan kaitannya dengan kebersihan itu Memang kaitan di sana Jadi kalau kami ada tamu mungkin Ini kan sudah ada WhatsApp-nya ini Karena di sana sudah ada paguyuban sampah Sudah ada biofori Sudah ada macam-macam lah sesuai dengan kriteria Dan sudah ada bantuan dari Bihala yang cukup banyak di sana Nanti kalau penyelidikan mungkin suatu saat bisa jalan-jalan di sana Sambil tanya sama ketua Pak Guyuban yaitu Pak RT- Pak Harto Saputro Nanti bisa lebih banyak tahu lah di sana kegiatannya Memang benar-benar di sana memang cukup bersih Cukup asri Tiap rumah ada bioforinya Kemudian ada pemanfaatan bekas-bekas sampah yang tidak berguna ini bisa dimanfaatkan di sana Menindak lanjutinya Kelurahan Patikidul bertekad mengajarkan inovasi warga di salah satu dukuh yang terletak di Kelurahan Patikidul Juga mengadopsi peranan aktif masyarakat mengikuti ajang kompetitif menuju lingkungan yang asri Bukan hanya merujuk pada pengendalian dan pengelolaan masyarakat yang sudah terbilang baik Kelurahan Patikidul segera membenahi kekurangan yang ada di Kelurahan Patikidul Merepresentasikan visi dan misi dalam membelopori pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati Kelurahan Patikidul menjamin kenyamanan pelayanan tanpa mengesampingkan sportivitas pelayanan publik Diharapkan masyarakat di lingkungan Patikidul tidak canggung untuk menyalurkan aspirasinya teruntuk Kelurahan Patikidul Itu semua akan diperjuangkan pihak Kelurahan Patikidul demi terlaksananya komitmen mutu pelayanan umum di Kelurahan Patikidul dengan sepenuh hati Tim Liputan Simbang Lima TV melaporkan